Oke teman-teman, kali ini kita akan coba mengupgrade Camtasia ya punya saya Camtasia Studio 8, kita coba nanti kita upgrade menjadi versi yang 2018 nanti kita lihat perbedaannya yang sekarang saya uninstall dulu, nanti setelah itu kita install saya uninstallnya menggunakan Revo Uninstaller ya saya uninstall Camtasia ya, saya klik uninstall moderate kita tunggu dulu proses uninstallnya saya pilih Remove, Next yes, metalnya juga saya hapus oke, kemudian saya pilih scan ya, yang mode delete jadi nanti segala registry-nya ya, wah kali susah ya, nanti akan saya hilangkan semua setelah itu saya install yang baru yang versi 2018 nah ini tampil semua ya, mulai dari ini ya saya select all, saya delete, yes, oke sudah selesai, sekarang kita coba untuk menginstall yang 2018 ini, nah saya buka saya matikan dulu koneksi internetnya nah kita bisa coba baca, tidak ada apa-apa ya oke, kemudian sebelum saya install ya, sebelum saya install saya ingin coba edit das dulu ya, saya copy supaya aman ya, supaya aman kalian ke local DC Windows Windows sistem 32 pilih driver kemudian nah ini alamatnya ada di sini nah Windows, sistem 32 driver, etc ya kita tambahkan ini tujuannya apa tujuannya supaya dia nanti tidak otomatis ini ya minta langsung update atau peninjauan ya peninjauan supaya online jadi kalau kita gunakan secara online nanti dijamin aman ya nah mana tadi kita pastikan ya boleh copy editnya pakai notepad plus teman teman saya kemudian saya simpan oke kalau sudah nah sekarang langsung selanjutnya coba kita nah untuk file edit dasnya sendiri nanti kalian bisa cari di internet ya nah kita coba install Camtasia nya run as administrator saya pilih yes nah saya minimalis semua ya kita coba lagi kok lama jendelanya ya oh masih suruh nunggu oke masih proses nunggu oke ini dia sudah tampil please select the language nah ini Indonesia tidak ada ya saya pilih yang English saja nah oke saya set install preparing installation nah kita nunggu ini kemudian disini ada close the following application before continuing install Windows Explorer automatic close application on time to restart after do not close nah saya pilih oke ya nah jadi ditakutkan mengganggu proses instalasi nah jadi untuk ketika menginstall ini kalau bisa yang lain aplikasinya di close seperti itu oke sudah selesai saya klik finish saya menginstall ya press start ya 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 ketika sudah berhasil diinstal langkah selanjutnya yaitu kita beri dia obat kuatnya supaya bisa bertahan lama ini disini ada ini ya saya run tapi disarankan untuk antivirus tolong dimatikan ya lainnya ada tanggalnya tanggal sekarang oke kayaknya kita coba copy patch-nya di kamtasia desmit kamtasia berpulapan belas ini disini paste nah kita coba jalankan dari sini oke jika sudah berarti langsung kita close nah kemudian supaya tambah lama juga saya punya aplikasi disini ya eh firewall ya diberikan firewall nya firewall saya ada di oh di ini ya ini kalian bisa download ya FAB ini firewall saya pakai yang X64 tinggal di scan aja ya add application Oh sorry add folder content nah ini saya cari di teh smith kamtasia 2018 semua yang ada disitu oh iya semayang dari situ ya dan juga biasanya ada disini user user ya di pabrik pabrik dokumen oh nggak ada oke nggak ada lagi kayaknya cukup itu aja bisa langsung saya jalankan bisa langsung saya jalankan selamat menikmati selamat menikmati oke kalau sudah muncul tampilan seperti ini ya nggak apa-apa kita abaikan saja ya jadi seperti ini tampilannya berbeda dengan yang lama tadi ini ada library nya ada media annotation transition behavior ambil sama ini contoh-contoh text nya wah ini ada text text nya ya ada intronya disini juga saya ini ada intronya wah macam-macam disini ya secara tampilan saya lebih lembut ya dibandingkan yang yang apa 2008 jadi kita akan mengembangkan selamat menikmati oke jadi seperti ini tampilannya ya kurang lebihnya ya setidak terlalu berbeda jauh disini cuman kalau di Camtasia yang lama kan ditaruh di bawah sini ya horizontal kalau ini ya lebih ke vertikal seperti ini mungkin itu aja nah ini contoh-contohnya ya intronya oke kalau sudah cukup itu aja untuk instalasi dari Camtasia semoga bisa bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati